Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi soleh-soleh Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sihat semua ya nak Amin Alhamdulillah hari ini kita masih ketemu lagi dalam pembelajaran daring Pastikan ananda semua sudah mandi, sarapan, sholat duha, dan meroja ayana Kemudian dilanjutkan dengan membaca asmal husna Baiklah sebelum pembelajaran dimulai Terlebih dahulu kita berdoa ya nak Yuk angkat kedua tangannya A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyan warasula Rabbi zidani ilma Warazukani fahma Amin Ya rabbal alamin Untuk hari ini kita akan belajar tematik tema I Yaitu kayanya negeriku Dengan muatan pelajaran PPKN dan IPS PPKN masuk ke dalam KD 3.2 Ada pun materi pokoknya ialah 1. Hak dan kewajiban terhadap lingkungan 2. Pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari Setelah menyaksikan video pembelajaran ini Bu guru harap Ananda semua Mampu menjelaskan hak dan kewajiban terhadap lingkungan Dan mampu melaksanakan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari Pelajaran IPS masuk ke dalam KD 3.1 Ada pun materi pokoknya ialah 1. Fungsi lingkungan bagi manusia 2. Pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan manusia 3. Manfaat sumber daya alam dan potensi sumber daya alam daerah 4. Contoh sumber daya alam energi di lingkungan sekitar Ibu guru harap setelah menyaksikan video ini Ananda semua Mampu menyebutkan fungsi lingkungan bagi manusia Mampu menyebutkan pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan manusia Dan mampu menyebutkan sumber daya alam dan potensi sumber daya alam Beserta contoh sumber daya alam energi di lingkungan sekitar Pelajaran PPKN Menjelaskan hak dan kewajiban terhadap lingkungan Sebelum kita membahas apa itu hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan Terlebih dahulu bu guru akan menjelaskan pengertian hak dan pengertian kewajiban Hak adalah sesuatu yang diterima atau yang diperoleh setiap orang Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab Hak dan kewajiban harus seimbang Hak yang diperoleh harus disertai dengan kewajiban Jadi kita tidak boleh ya nak hanya menuntut haknya aja Sedangkan kewajiban itu tidak kita laksanakan Sekarang coba ananda buka buku tematik tema ini Halaman 9 sampai 10 Di sini ada teks dengan judul Peduli lingkungan kewajiban kita Teks ini menceritakan tentang sekolah SD Mentari Yang peduli terhadap lingkungan sekolahnya Di sekolah ini juga diterapkan peraturan membuang sampah di tempat sampah Peraturan tersebut bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran untuk melakukan hidup bersih Salah satunya ialah dengan membuang sampah ke tempat sampah Dengan diterapkannya aturan tersebut Siswa yang tadinya tidak tahu Dan bahkan membuang sampah sembarangan Sedikit demi sedikit akan terbiasa Dan dapat menerapkan kebiasaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari Karena jika lingkungan sekolah kita bersih Maka saat belajar pun akan terasa nyaman Sebaliknya Jika lingkungan sekolah kotor Maka kita tidak akan nyaman dalam melakukan beragam aktivitas Lingkungan kotor akan banyak menimbulkan dampak negatif Sehingga kegiatan belajar mengajar pun menjadi terhambat Oleh karena itu Kita harus senantiasa menjaga lingkungan sekolah tetap bersih Kepedulian para siswa di SD Mentari ini Patut dicontoh ya nak Kenapa? Karena mereka ini tidak hanya menuntut haknya Tetapi mereka juga melaksanakan kewajibannya Yaitu dengan cara membersihkan di lingkungan sekitar Bu Guru ulangin lagi Bahwasannya hak dan kewajiban itu Dilaksanakan harus seimbang ya nak Hak yang diperoleh harus disertai dengan kewajiban Jadi kita tidak boleh hanya menuntut haknya Sedangkan kita tidak melaksanakan kewajibannya Dari sini paham semua ya nak Pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari Sebagai warga negara kita wajib melaksanakan peran sebagai warga negara Ada pun hak kita sebagai warga negara ialah 1. Berhak mendapat perlindungan hukum 2. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran 3. Berhak mendapat kedudukan yang sama di mata hukum 4. Berhak mendapatkan pekerjaan 5. Berhak untuk mengeluarkan pendapat 6. Berhak untuk memilih dan memeluk agama yang dipercayai Lalu bagaimana dengan kewajiban kita sebagai warga negara? Ada yang sudah tahu? Ya, ada pun kewajiban kita sebagai warga negara ialah 1. Wajib turut serta dalam pembangunan 2. Wajib membela negara 3. Wajib menaati hukum 4. Wajib membayar pajak 5. Wajib menghormati hak asasi manusia 6. Wajib tunduk kepada peraturan yang ditetapkan undang-undang Indonesia adalah negara yang memiliki kayaan alam yang melimpah Tidak hanya di daratan, lautan, di perut bumi Indonesia pun tersimpan kekayaan yang melimpah Berupa bahan tambang seperti Minyak bumi, emas, gas alam, besi, batu bara, dan tembaga Tugas kita sebagai warga negara adalah memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak Agar dapat terus dimanfaatkan oleh generasi selanjutnya Ada pun hak dan kewajiban warga negara dalam mengelola sumber daya alam tersebut Ialah hak sebagai warga negara Hak untuk memanfaatkan sumber daya alam Hak untuk memakai sumber daya alam Hak untuk menikmati sumber daya alam Ada pun kewajiban sebagai warga negara ialah Kewajiban untuk menjaga sumber daya alam Kewajiban untuk memperbarui sumber daya alam Kewajiban untuk melestarikan sumber daya alam Bagaimana soleh-soleha? Sudah paham dengan pelajaran PPKN? Kalau sudah, sekarang kita lanjut pelajaran kedua ya nak Yaitu pelajaran IPS Keadaan lingkungan sekitar Lingkungan dan manusia memang tidak dapat terpisahkan Segala sesuatunya telah tersedia di lingkungan Tugas manusia untuk memanfaatkan lingkungan dengan bijak Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita Dan memengaruhi kehidupan kita Berikut fungsi lingkungan bagi manusia 1. Lingkungan sebagai tempat tinggal Manusia hidup di dalam lingkungan Dalam lingkungan tersebut berisi sarana dan prasarana Untuk mendukung kehidupan manusia Sarana dan prasarana tersebut merupakan perpaduan Antara unsur lingkungan alam dan lingkungan buatan 2. Lingkungan sebagai tempat mencari makan Manusia memerlukan makanan untuk dapat bertahan hidup Lingkungan menyediakan sumber daya alam yang dibutuhkan Manusia mengelola sumber daya alam untuk memperoleh bahan sandang dan pangan 3. Lingkungan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan manusia Manusia adalah makhluk sosial Manusia berinteraksi dengan manusia lain melalui berbagai kegiatan Yaitu kegiatan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lain-lain Melalui interaksi sosial ini Manusia saling berhubungan dengan berupaya mencapai kesejahteraan hidup Pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan manusia Keadaan lingkungan atau kondisi geografis suatu tempat Memengaruhi kegiatan manusia di sekitar lingkungan tersebut Berikut adalah beberapa keadaan alam atau bentang alam Yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi 1. Dataran rendah Dataran rendah banyak dialiri oleh aliran sungai Tanahnya cukup subur Umumnya penduduk sekitar memiliki mata pencarian sebagai petani dan peternak 2. Dataran tinggi Di dataran tinggi terdapat banyak pegunungan dan perbukitan Penduduknya banyak yang bekerja di area perkebunan Antara lain seperti teh, kopi, dan kakao Banyak pula yang menjadi petani bunga, sayur, dan buah-buahan Udaranya jauh lebih sejuk dan segar jika dibandingkan dengan dataran rendah 3. Daerah pantai Daerah ini berdekatan dengan laut Memiliki cuaca yang amat panas Sebagian besar dari penduduknya bekerja sebagai nelayan atau petani garam Beberapa tambak juga banyak dibuat Antara lain untuk menambah ikan Menambah garam Dan untuk sawah pasang surut Pada bagian perkotaan, daerah pantai dijadikan sebagai pelabuhan kapal dan tempat perdagangan Selain itu, daerah pantai juga dijadikan objek wisata Manfaat sumber daya alam dan potensi sumber daya alam daerah Sebagai sumber daya alam, air memiliki ribuan manfaat dalam kehidupan kita Selain air, ada begitu banyak sekali sumber daya alam yang juga memberi manfaat dalam kehidupan kita Berikut adalah beberapa ragaman manfaat dari sumber daya alam 1. Hewan ternak Unggas dan ikan Dapat kita manfaatkan dagingnya sebagai sumber lauk pauk Kuda dapat kita manfaatkan tenaganya sebagai penarik delman 2. Tumbuhan Seperti padi, jagung, dan sagu Dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan Sementara kayu dari pepohonan di hutan dapat dimanfaatkan menjadi kertas dan berbagai perabotan rumah tangga 3. Tanah Tanah dapat digunakan untuk lahan pertanian, peternakan, pertambangan, dan pemukiman penduduk 4. Barang-barang tambang Antara lain, minyak bumi dan batu bara sebagai bahan bakar, bauksid, digunakan sebagai bahan baku aluminium, serta besi yang banyak digunakan untuk membuat rangka bangunan dan peralatan rumah tangga Contoh sumber daya energi di lingkungan sekitar Contoh sumber energi Bu guru akan membahas terlebih dahulu apa itu sumber daya energi Sumber energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi Baik energi yang dihasilkan langsung ataupun energi yang dihasilkan melalui proses perubahan Sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan Baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi Manusia memanfaatkan energi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Sejalan dengan perkembangan zaman dan meningkatnya kebutuhan hidup manusia Sumber daya alam dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi Berikut beberapa contoh sumber daya energi 1. Matahari Matahari merupakan sumber energi panas dan cahaya terbesar di bumi Tanpa adanya matahari, tidak ada kehidupan di dunia ini Tumbuhan memerlukan sinar matahari untuk melakukan proses fotosintesis Hasil dari proses ini tentunya adalah oksigen yang sangat esensial bagi semua makhluk hidup Manusia juga memanfaatkan energi panas dari matahari untuk menjemur pakaian Padi, ikan, kerupuk dan lain sebagainya 2. Angin Angin adalah udara yang bergerak Angin menyimpan energi yang cukup besar sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya Salah satu cara memanfaatkan energi angin adalah Dengan membangun turbin angin yang kemudian akan mengubah energi angin menjadi energi listrik 3. Air Air menyimpan sejumlah energi yang jika kita pandai memanfaatkannya dapat memberikan manfaat bagi kita 4. Panas bumi atau geotermal Panas bumi adalah energi alternatif yang menguntungkan dan juga terbarukan Panas bumi yang dihasilkan oleh bumi tidak dapat habis Karena bumi menghasilkan panas terus-menerus Beberapa pembangkit listrik bertenaga panas bumi sudah dimanfaatkan di banyak negara Pembangkit panas bumi hampir tidak menimbulkan polusi atau emisi gas rumah kaca 5. Biomasa Biomasa adalah sumber energi yang berasal dari organisme atau makhluk hidup Contoh biomasa antara lain kotoran hewan dan limbah pertanian Bagaimana soli-solia semua sudah paham dengan materi yang berburu jelaskan Nah kalau sudah sekarang ananda buka buku tematiknya halaman 7-8 Kerjakan soal nomor 1 dan nomor 2 Ditulis di buku latihannya ya nak Alhamdulillahirrohbilalamin Pembelajaran hari ini telah selesai Bu guru harap soli-solia semua paham ya Dengan materi dan tugas yang telah bu guru berikan Bu guru mengingatkan untuk tugasnya Dikumpul paling lambat pukul 17.00 ya nak Di foto kemudian kirim cewe abu guru Dan Solat 5 waktunya tetap dijaga ya nak Mengaji Murojaah dan membantu kedua orang tuanya Terima kasih soleh-soleha Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!